Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata Masih video tentang laporan keuangan kuartal 2 yang masih hangat Yaitu Emiten Batubara, KKGI, Resource Alam Indonesia Benar ya, Resource Alam Indonesia Yang baru liris laporan keuangan di hari Jumat kemarin, tanggal 28 Di video sebelumnya, saya juga sudah membuat video tentang laporan keuangan kuartal 2 dari saham Sido Muncul Silahkan teman-teman yang belum menonton bisa menonton Nanti linknya saya taruh di kanan atas ya Ataupun di kolom deskripsi Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini Ataupun yang sudah sering mampir tapi belum subscribe Silahkan di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin akan berguna untuk teman-teman Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan sering komen maupun like ya Oke seperti biasa kita kenalan dulu dengan perusahaan KKGI ini ya, Resource Alam Indonesia Yaitu ada perusahaan utamanya berbisnis di Batubara ya, pertambangan Batubara Dan dia juga sudah mulai masuk ke renewable energy ya, ke energi terbarukan ya Jadi memiliki pembangkit listrik mini hydro ya, pembangkit listrik tenaga air nih Yang sudah beroperasi sejak 2019 ya Maksudnya mini hydronya sudah beroperasi sejak 2019 Jadi pertambangan Batubara sendiri kebanyakan di Pulau Kalimantan ya Atau semuanya, semuanya di Kalimantan ya kayaknya Oke lalu selain itu dia juga mulai berusaha diversifikasi ya ke sektor nikel ya Jadi ada tiga perusahaan ya Bira Mineral, Buton Mineral, Lukos Mineral Yang diakusisi nih ya, dibeli sahamnya di tahun 2021 ya Jadi masing-masing pemilikan sahamnya 70% nih KKGI Ada yang sebagai kontraktor nikel ya Dan ada juga yang trader nikel ya Yang PT Lukos Mineral ini trader nikel Oke, nah nanti kita lihat juga ya Seberapa besar sih ini Pendapatan ya dari nikel ini ya Apakah sudah memiliki pendapatan dari nikel atau belum ya Oke lalu ini negara tujuan ekspor ya Per September 2022 sih nih ya Jadi di ekspor ke luar negeri Paling banyak ke mana nih India ya Lalu Korea dan juga China Sedangkan di dalam negerinya ya Yang domestik ini itu 17,4% Jadi bisa dibilang Apa, majoritas itu di ekspor ya Oke sekarang kita ke komposisi kepemilikan sahamnya ya Ini per tanggal 30 Juni 2023 Dimana pemilik saham yang di atas 5% itu ada 4 nih ya PT Sejahtera, LX Internasional Singapura ya MSIP Energy, ini juga Singapura ya Lalu ada Resource Alam Indonesia sendiri ya Jadi paling banyak ini adalah yang MSIP ini ya Yang di Singapura ya 35,63% Lalu PT Sejahtera Jaya Cita 26,72% Jadi ada 26% ya yang dimiliki publik ya di bawah 5% Kepemilikannya di bawah 5% itu ada 26% ya Dan beberapa direksinya juga ya Jadi di antara 26% itu ada beberapa direksi Maupun komisaris ya yang memiliki saham ya 0,06% 0,13% ya Jadi total yang dimiliki oleh komisaris dan direktur itu 0,45% Oke lalu kita review ya kembali ke tahun 2022 Dimana memang batubara Lagi hot hotnya ya di 2021 maupun 2022 Bisa dilihat disini revenue dari KKGI itu naik 100% ya Di tahun 2022 Dan profitnya juga naik 73% ya Oke nah ini di tahun 2022 bisa kita lihat ya Pendapatan paling banyak itu dari batubara ya Yang menyumbang laba otomatis paling banyak itu batubara Lalu ada disini listrik ya Yang jual listrik tadi ya Mungkin yang dari mini hydro tadi Dimana tahun 2022 itu Sudah menyumbangkan lumayan ya profitnya ya Ini dalam USD nih ya Jadi 835 ribuan USD ya Dari listrik ya Itu naik 29% ya dibandingkan Di tahun 2021 Nah kalau batubaranya ya naik 79% ya Nah yang nickel ini ya Di tahun 2021 dia masih memberikan kerugian ya 22.000 USD Dan di tahun 2022 ini tidak ada aktivitasnya Dari bisnis nickel ya Saya belum melakukan riset lebih dalam lagi ya Kenapa di tahun 2022 ini sama sekali tidak ada aktivitas di sektor nickel ya Mungkin dia vakum gitu ya Lagi menyusun rencana kedepannya seperti apa ya Mungkin teman-teman yang tahu ya Mengenai hal ini bisa sharing ya di kolom komen gitu ya Jadi intinya sampai tahun akhir tahun 2022 itu Sektonicl belum memberikan laba ya Karena di 2021 juga dia masih memberikan kerugian ya Oke lalu kita masuk ke laporan keuangan kuartal 2 nya Dimana bisa dilihat disini pendapatan usahanya itu Ini dalam US dollar juga ya Jadi ada kenaikan revenue ya Dibandingkan kuartal 2 2022 setinggi 60,64% Tapi beban pokok juga naik nih ya 76,13% Ya jadi laba usahanya ya Operating income nya itu ada kenaikan 29,81% Laba bersihnya naik 36,58% Oke lalu laba yang bisa dibikin kepada entitas induk nih ya Nah ini 37,18% Dan EPS nya bisa dilihat disini Earning per share nya ini naik 40,48% Jadi lumayan tinggi ya Walaupun harga batubara lagi turun EPS nya masih naik 40% Dan laba bersih ini ya Kalau teman-teman Ini kan dalam US dollar ya Kalau teman-teman rupiahkan gitu ya Dikalikan 15 ribu ya Lalu dibandingkan dengan Laba bersih di tahun 2022 Ini kan laba bersih tahun 2022 Sampai Desember 31 Desember 2002 Itu 574 miliar ya Kalau gak salah tadi saya hitung sih Kalau kalian rupiahkan ini ya 27 juta dolar ini Itu kalau disetahunkan ya Dikalikan 2 itu ada kenaikan profit Sebesar 40%an ya Kalau dibandingkan tahun 2022 Ya maksudnya kalau ini kan laba Sampai Juni saja ya Jadi kalau kita asumsikan Sampai akhir tahun performa nya sama Berarti kan bisa kita kalikan 2 nya Terus kalian rupiahkan Kalian bandingkan dengan profit tahun 2022 Kira-kira tuh kenaikannya 43% ya Ya tolong saya diralat Kalau salah ya Silahkan teman-teman Hitung-hitung Tinggal pakai kalkulator ya Oke Jadi kalau dilihat growth nya Kalau tahun lalu kan Growth profit nya Dibandingkan tahun 2021 Itu 73% ya Nah berarti kalau di tahun 2023 Itu growth nya kira-kira 43% Selama performance Quartal 3 dan 4 nya Sama dengan performance sampai dengan Quartal 2 gitu ya Ya memang ada penurunan growth ya Tapi bisa dilihat laba nya masih tumbuh ya Tidak turun gitu ya Oke lalu Kita lihat Rasionya ya Quartal 2 ini Kalau kita setahunkan ya Ini ANZ ini maksudnya Annualize ya Kita setahunkan Itu PBV nya 1,1 EPS nya 178 PR nya 2,72 kali ROE nya 37,69% Dan DR nya 0,39% Jadi cukup bagus nih Karena hutangnya tidak terlalu besar Lalu Kalau kita lihat ya Average di sektor Oil gas and coal ya Itu PBV nya 1,94 ya PR nya 5,57 Dan DR nya 0,88 Jadi secara PBV Masih di bawah rata-rata subsektor Karena 1,1 Si KKGI PR nya juga di bawah Rata-rata subsektor ROE nya Wah lupa naruh ROE rata-rata disini Kayaknya sih di atas rata-rata juga ya Si KKGI Dan DR nya juga tuh Masih di bawah rata-rata subsektor Lalu kita bandingkan dengan Beberapa saham batubara lainnya Disini ya Saya pilih aja PTBA ADRO dan ITMG Dimana ketiga Emiten ini belum merilis Laporan kuartal 2 nya Jadi saya masih pakai data kuartal 1 Sedangkan KKGI nya Sudah menggunakan data kuartal 2 Bisa lihat disini EPS nya Masih di bawah 3 yang lainnya Lalu Tapi kalau dilihat pair nya Yang bisa dilihat disini Pair nya sih Termasuk Ya bisa sama lah Dengan ADRO dan ITMG Kalau disini pair nya PTBA Jadi terlihat terlalu tinggi Terlalu Overvalue gitu ya Tapi ini 6,92 Ya masih oke gitu lah ya Lalu PBV nya juga 1,1 kali ya Disini kita lihat ADARO ya ADARO di bawah 1 Ternyataan ya Oke Bisa dilihat juga nih ADARO ya Cukup menarik Karena dia di bawah 1 Lalu ROE nya Termasuk tinggi ya KKGI Di atasnya PTBA Maupun ADARO Jadi kalau kita bandingkan Dengan 3 Saham ini ya Bisa dibilang ya Masih Harga wajar lah KKGI Kalau dibandingkan PTBA KKGI Terlihat lebih murah Jadi kalau dari 4 saham ini Terlihat PTBA Agak Terlihat lebih Overvalue Lalu ini chart dari KKGI Bisa dilihat ya Tahun 2022 Itu puncaknya Di harga berapa nih 780-an Dan volumenya juga Luar biasa Di tahun 2003 ini Volumenya terlihat rendah lah ya Ada penurunan Volume Jual beli ini Nah kalau kita Lihat lagi ya Di tahun 2023 ini Ya Sempat turun sampai ke 360 ya Disini ya Dan bisa dilihat disini Ada resisten disini ya 525-535 lah Dan support terdekatnya Di range harga 422-450 Dan kalau kita Lihat ya Ini Yang saya lingkarin ya Disitu ya Agak-agak mirip Kayak ada Pola head and shoulder ya Mungkin agak maksa Tapi Ada sedikit Seperti pola head and shoulder ya Jadi kalau ini Dia tidak bisa Melebihi harga ini nih Dan dia turun gitu ya Nah itu berarti Terkonfirmasi lah ya Pola head and shoulder nya Gitu ya Jadi walaupun laporan keuangannya Bagus nih ya Belum tentu nih Si Harga sahamnya Bisa naik juga nih Kadang-kadang memang Ada anomali Di bursa saham ya Jadi teman-teman juga harus Mengatur strategi Dengan baik nih ya Jadi kalau mau Diambil di harga sekarang ya Berarti Dijaga-jaga lah ya Gitu ya Supportnya disini gitu ya Harus siap-siap cut loss gitu ya Kalau ini jebol gitu ya Karena bisa lanjut ke Bawahnya sini nih ya Di support berikutnya nih Gitu ya Jadi Kalau diambil di harga sekarang ya Bisa teman-teman hitung ya Gitu ya Risk nya berapa ya Rewardnya berapa nih Berarti kan risk Risk nya bisa sampai ke bawah sini nih Turunnya Kalau rewardnya ya Ya berharap dia bisa Nyampe ke 535 ya Atau 525 gitu ya Oke Karena bisa aja Sampai di 525 535 Terus dia turun lagi gitu ya Kalau lanjut ya Berarti Wah Bisa lumayan nih Sampai Sampai harga sini nih ya Oke Jadi Secara laporan keuangan Ya lumayan ya Walaupun secara Growth nya mungkin Turun dibandingkan Tahun lalu Yang growth nya 70% Yang tahun ini Kira-kira 40%an gitu ya Tapi dia masih Tumbuh Ya Labanya ya Jadi Di tengah harga Batu barang turun Dia masih bisa Labanya bisa naik 40%an itu cukup bagus lah Gitu ya Oke demikian saja Informasi terkait KKGI Jika teman-teman Punya pendapat lain Atau komen Atau apa Silahkan tuliskan di Kolom komen ya Wah masih ada ya Dividend history lupa nih Oke dimana bisa dilihat disini Di tujuh tahun terakhir ya Dia rutin membagikan Dividend Oh enggak rutin juga Disini Tidak bagi dividend ya Di tahun 2018 ya Coba kita lihat ya Iya bener ya Tahun 2019 Ya kan Labrador 2018 Itu dibagikan di 2019 Nah ini enggak ada ya Dia enggak bagi saham Nggak bagi dividend di tahun 2019 Oke dan biasanya juga Ini bisa dilihat Dia membagikan Ada dividend interim ya Oh enggak cuma sekali nih bagi dividend Jadi dia biasanya emang setahun sekali ya Membagikan dividendnya Dan Bisa dilihat disini Dividend PL trasionnya ya Kadang-kadang 50%an gitu ya Disini Kadang-kadang hanya 20%an ya Gitu ya Jadi ya Kalau memprediksi optimisnya Berarti DPRnya 50an persen Kalau mau pesimisnya DPRnya kira-kira 20% ya Walaupun disini sempat 5% ya Tapi ya Gitu lah ya Pesimisnya di 20% Di optimisnya 50an persen ya Dan dividend yieldnya itu Bisa 6% ya Bisa belasan persen ya Kalau tahun lalu Kira-kira 6%an Itu tergantung teman-teman Belinya di harga berapa gitu ya Oke demikian video dari saya Sekali lagi Jika punya pendapat berbeda Atau punya komentar Silahkan Tuliskan di kolom komen ya Agar bisa Kita diskusikan Biar sama-sama belajar gitu ya Oke demikian Informasi dari saya Nantikan video-video Berikutnya ya Terutama yang rilis Laporan keuangan Sampai jumpa Terima kasih Salam Jelata Sampai jumpa